Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah kenapa kami dihaparan tahun desa Jepang pada kelihatan kewarian kemudian ini adalah Om Pondatengah Terima kasih. Terima kasih. Akhir bulan Februari itu 15 hektare, pusuh dan terdampak 37 hektare. Nah ini setelah kami cross-check ternyata sesuai data luas yang dimiliki oleh petani kita itu mengembang menjadi 18,3 hektare, di mana pemilik sawah itu 19 orang. Bahkan ada yang lebih dari 19 orang. Nah dalam hal ini kita ingin mendengar harapan dari Pak Kades ke depan bagaimana untuk mencegah terjadinya. Terulang bagi ini harapan beliau terhadap pemerintah terutama BNPD agar hal ini tidak berulang. Karena suatu sebab ini adalah ada faktor tertentu yang akan diceritakan oleh beliau. Terima kasih Pak Es. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kurang lebih sekitar 40-30 persen penurunan hasil daripada pertanian masyarakat yang terdampak. Bahkan ada yang 100 persen tidak bisa melakukan panen. Ini yang sudah ditampakkan oleh Pak Es tadi. Kemudian dapat yang kedua adalah ketika hujan atau banjir terjadi itu kurang lebih sekitar 6 jam. Para investor, para kunjungan-kunjungan wisatawan yang menginap di Kute mau ke Selong Melanak. Atau menginap di Selong Melanak sudah ke Kute. Itu bila terjadi banjir maka mereka menunggu 5-6 jam. Baru bisa melewankan jalur provinsi ini yang dari Selong Melanak sudah dikuti. Sehingga melalui kesempatan ini kami sangat berharap kepada pihak-pihak yang berwenang, pihak terkait yang menangani masalah banjir. Agar kiranya berkenan membantu kami untuk boleh dikatakan memperbaiki jalur provinsi ini dengan sistem meninggikan jembatan yang ada. Karena jembatan yang ada sudah tidak lagi dipakai. Karena itu yang membuat lalu rendah. Lalu rendah. Termasuk kecil, sempit juga. Sempit juga. Ini sangat kami berharap dan secara lisan maupun secara tertulis kita sudah sampaikan kepada pihak provinsi. Baik itu melalui pihak kabupaten. Sudah kita sampaikan itu. Lewat media sudah. Lewat media juga sudah. Sudah kita sampaikan. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan, Pak S. Nah, memang kita lihat untuk lebar jembatan itu hanya 1,5 meter. Dengan ketinggian sangat rendah, sampai 1 meter. 1 meter. 1 meter sampai 1,5. Dan jalan ini rata dengan ibarat itu sebagai penyumbat. Nah, jalan ini apabila ditinggikan, dilebarkan. Kalau ditinggikan sekitar 2 meter atau 2,5 meter layaknya bebas itu. Kemudian jembatannya dilebarkan sekitar 5 atau 6 meter, Pak. Itu insya Allah tidak akan terjadi lagi. 2 meter saja itu sudah aman, Pak S. Sudah aman. Hanya ditinggikan, dan insya Allah 5 meter dengan ketinggian 3 meter. 3 meter, ya. Di mana kita kalkulasikan, Pak, untuk kerugian dari data yang kita ini. Kalau 18 atau 15 atau 18,3 hektare kali 5,5 ton produktivitas standar kita, itu sudah hampir setengah miliar, sudah 494 juta dalam menghitungan kami untuk kerugian yang khusus saja. Di mana untuk penurunan hasil kami prediksi 40 hektare lahan akibat terdapat banjir, maka ada penurunan hasil sekitar 30-40 persen. Di mana kalau kelulasi kami, itu ada penurunan hasil 1,5 ton per hektare. Kali 40 sudah 60 ton per hektare. Kalau kita asumsikan 400 ribu per hektare. 400 ribu sampai 500 ribu. 500 ribu, itu sudah ada 250 sampai 300-an juta. Sehingga kalau ditambah dengan yang khusus, hampir 1 miliar. Ini kerugian masyarakat kita di Tumpang yang nonton benih juga adalah daerah kawasan penyangga konsumsi daerah KEF. Kawasan ekonomi kreatif Mandalika. Di mana harapan kita antara pariwisata dan pertanian ini adalah saling dukung-mendukung. Dan yang menjadi tidak mendukung kedua hal ini adalah faktor jalan tadi. Yang menjadi penghambat laju air dari hamparan ini, terhambat, sehingga itu sampai berminggu-minggu itu malah. Ya, memang kan dulu kita sampaikan kepada Dinas Pigu, baik untuk Bukupaten maupun untuk Provinsi. Namun yang memiliki kewenangan di sini, karena ini sudah menjadi kewajiban dari Provinsi dan status jalan-jalan Provinsi, kita sampaikan juga ke Provinsi. Nah, mungkin itu harapan kami untuk ke depan supaya kami tidak melaporkan banjir tiap tahun, supaya panen petani, pejuang panen kita juga berhasil setiap tahun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!